assalamualaikum ahlan wassalam jumpa lagi di youtube nya tetecia samsia untuk teman-teman aku yang kemarin nyimak video aku yang pertama yang judul kegiatan yang pergi ke rumah sakit ini masih bersambung sama video yang kemarin dan ini aku kan habis belanja dan sekarang mau beres-beres belanjaannya sekitar jam 11an aku mulai masak dan ini aku naruh sayuran juga beli sedikit ikan buat nanti siang dan aja teman-teman sekarang aku mau beresin ini kotak kotak ini buat tepat kotak cabai tapi aku campurin gula jadinya jadinya pakai trek kayak gini kotor aku satuin jadi satu gulanya dan aku masukin dan aku akan ganti tisunya juga buat kita orang Indonesia ya khususnya kita yang jadi TKW yang biasa kita setiap hari makan cabai wajib ini kita beli cabai ya soalnya kita makan gak pakai cabai gak ada pedas-pedasnya untuk makanan orang sini tuh orang Hongkong nih bagi kita ya bagi aku pribadi kalau sudah terbiasa makan cabai itu sepertinya gak masuk gitu aja aku beresin semuanya cabainya juga tomatnya yang sesih sebelanjaan tadi aku masukin lagi ke kulkas dan lanjut teman-teman ya sekarang aku mau ngupasin udang ya udang ini buat persiapan buat mancing nanti nenek kalau badannya sehat ya sekarang kan dia kan ada rada ngedrop ya ngedrop ya sekarang tuh dia habis dari rumah sakit setara dia ditusuk berapa kali ya gak keluar-keluar darah dan ini udangnya aku aku kupasin satu persatu ini udangnya tipe udang yang tipe udang yang kulitnya tebal ini udangnya manis teman-teman ya kalau direbus tuh dan ini udangnya kecil-kecil dia cocok banget buat mancing dan liatlah teman-teman aku tuh gak tega banget liat nenek dia tuh ngedrop banget dia lemes banget tadi aja aku yang lanjut ke pasarnya dia duduk di depan pasar ya dia tuh lemes banget tuh ini tuh kurang lebih beli setengah kilo ya dan hasilnya segini ya gak ke setengah kilo sih setengah kilo kurang kayaknya tuh ini kulitnya tuh banyak banget nih liat teman-teman ya apa sih nenek tuh mukanya sampe pucat banget dia tuh lemes banget biasanya dia yang ngupasin berhubung dia padanya lagi gak kesehat jadi aku yang suruh ngupasin dan dia sekarang aku mau aku mau kasih garam tapi dia yang ngasih ya teman-teman ya soalnya kan takutnya aku kebanyakan aku tuh gak tega banget liat muka dia tuh muka dia tuh udah keliatan banget dia gak sehat ya makanya teman-teman ya aku juga gak tega berhubung gak tega aku sensor ajalah mukanya dia dia kayaknya kurang fresh banget jadi aku sensor mukanya ya teman-teman ya sorry ya dan disini juga teman-teman dia dikacau ngobrol juga gak connect ya aku kan aku ngomong bilang ini kan beli beli itu berapa beli udang setengah kilo gak katanya dia tuh gak nyambung dikacau ngobrol juga terus dia juga pendengarannya kurang jadinya aku aku suan asli akunya aku kecilin ini tuh teman-teman ya setelah paginya dia dicek darah dan mendadak semalamnya tuh ada suster atau kulonnya itu dia ditelepon ya sekitar jam 6 jam 6 lah jam 6 sore dia suruh masuk ke rumah sakit dan ada ambulan ambulan setengah tujuh dia datang menjemput dia ya sekitar setengah tujuan ya lanjut ini aku buang sampah-sampahnya atau hok kulit dari dari udangnya aku buangin ya aku bersihin karena aku juga kan mau siap-siapin buat masak siang nanti ya jam 11 masaknya sih simple-simple aja namanya buat masakan orang tua kan cuma yang penting kan dia wajib ikannya cenggi atau seperti seperti steam steam ikan lainnya ya teman-teman oke lanjut teman-teman sekarang sekarang aku mau masak nasi ya seperti biasa aku masak nasinya di steam karena magic chair atau magic comnya kita itu nenek itu sudah rusak banget ya udah maksudnya gak rusak-rusak parah banget sih cuman ada ngeletek mengeletek di bawahnya jadi kita setiap harinya makannya itu nasinya dicetim jadi aman kan bagiannya teman-teman kita masak juga cuma bertiga doang cuma yamak itu satu cangkir kecil itu teman-teman yang biasa kita kalau beli magic com kan ada cangkir kecil putih itu tuh yang biasa digunakan cuma yamak itu cuma bertiga bertiga doang seperti biasa teman-teman aku cuci tiga kali muter-muter seperti arah jalur jam ya teman-teman nah sekarang waktunya aku jetrekin dan setelah itu aku aku mau siap-siapin masakan resep masakan ya resep masakan dari aku ya dan ini aku siapin semuanya dan ini teman-teman ya aku siapin jamur ini jamur sisaan yang kemarin ya dan satu buah tomat kemudian telur kemudian ada satu bungkus bihun aku kasih sedikit aja ya karena ini dibuat setim ikan dicampurin bihun ya ini ikannya ada dua itu ikan apa ya gak tau lembek ikannya dan ini satu ikan gak tau ikan tongol apa ikan apa aku kurang paham ya dan campurannya dikasih bihun dan ini ikannya ada empat empat ekor ya teman-teman ya aku masak cuma dua menu ya teman-teman sop itu jamur telur sama fangge atau tomat dan cuma tiga ekor ikan dan sama itu apa bihun aku aku jadi aku dua dua menu aja dan aku lanjut aku mau cuci-cuci ikannya dulu satu persatu dibersihin ya biar biar bagus biar insannya ini aku buangin yang bersih dan seperti biasa aku juga kadang makan bareng kadang kadang aku makan dan kali ini aku kayaknya aku gak makan aku makan sendiri di dapur biasanya kita makan bertiga di meja makan berhubung si nenek itu seneng mbak Tiana sinetron jadi aku makannya di dapur aja karena aku juga agak kenyangnya mungkin mereka aja yang berdua makan cuma tiga cuma ini ikan ikan sama sop itu aja sop telur ya itu aja dia segitu juga udah cukup dan banyak kenyang lah kalau makan berdua tuh biasanya tuh dia makannya tuh di depan TV ya teman-teman sambil lihat sinetron jadi kesempatan aku aku tuh kadang pengen makan di dalam aja pengen makan di dapur aja ya biar enak gitu kalau makan pakai tangan kalau makan sama mereka kan berdua kan harus pakai sumpit aku tuh gak terbiasa gak enak dan ini aku siapin semuanya dipotong-potong jamurnya dipotong-potong kecil ya teman-teman kalau aku kasih telur ya soalnya ini kan tipe sop-sop yang sedikit aja cuma tiga mangkok ya aku nenek dan juga kakek kalau aku ntar sendirian dipisahin ini enak teman-teman ya dikasih apa namanya kaidong atau kuah itu kuah ayam yang dibungkusan itu yang ada di supermarket jamurnya aku kasih sedikit aja ya teman-teman ya karena juga sopnya juga cuma sedikit cuma tiga mangkok dan ini bentuk bungkusan kaidong atau kuah dari ayam ini kaldu ayam ya di supermarket dan sekarang aku mau siap-siap untuk numis ditumis dikasih bawang putih sedikit ya teman-teman ya sopnya biar gurih teman-teman sekarang aku mau numis atau mau bikin sopnya sedikit kasih minyak dan aku kasih yang jadi cincangan daun daun bawang bukan daun bawang bawang putih aku tumis-tumis biar wangi ya biar sedikit layu dan keluar aromanya baru aku masukkan tomat dan apa jamurnya kemudian telurnya nanti aja kalau sudah dikasih air ya direbus sudah setengah matang itunya tomat dan jamurnya baru sekalian telurnya dan setelah itu aku kasih air ya teman-teman ini airnya gak banyak-banyaknya cuma 3 mangkuk doang karena kita juga dimakan cuma 3 orang doang